Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Maksim Ojek Online Channel Di channel yang membahas seputar Maksim Driver dan juga Maksim Penumpang Nah, di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang akun Maksim yang anyep ya Nah, jadi wajar akun Maksim kita itu anyep kalau keadaannya seperti ini Kayak gitu, sehingga kamu tidak mendapatkan orderan Nah, sebelum ke pembahasan teman-teman saya mau ngasih rekomendasi dulu ya Buat kamu yang mau melakukan top up saldo Maksim Driver bisa menggunakan aplikasi Putra Reload ya Aplikasi ini bisa kamu download di Playstore atau di link deskripsi yang ada di video ini Nah, nanti kalau kamu sudah download, kamu bisa top up terlebih dahulu aplikasi Putra Reloadnya ya Nah, jadi aplikasi Putra Reload ini termasuk aplikasi top up saldo Maksim Driver termurah di Indonesia Nah, kalau sudah top up saldonya, saldo saya ada 15.201 ya Kamu bisa pilih e-money ya Setelah pilih e-money, kamu bisa pilih Maksim Setelah pilih Maksim di bagian nomor tujuan, kamu isi dengan ID Driver Contoh punya saya seperti ini Jadi ini bukan nomor telepon ya Terus nominal produk diisi dengan jumlah nominal yang mau kamu isi ya Dan passwordnya adalah password yang kamu buat di aplikasi Putra Reload Nah, itu ya sekian rekomendasi dari saya Dan selanjutnya kita ke pembahasan, saya akan buka terlebih dahulu Aplikasi Maksim Driver atau Texel Drivernya teman-teman Nah, ini dia ya Sudah terbuka teman-teman aplikasi Maksim Drivernya Nah, disini saldo saya ada 423.000 ya Alhamdulillah Tabungannya ya teman-teman ya Nah, terus di bagian order ini Kita bisa lihat untuk orderan yang paling dekat saat ini belum terlihat Untuk total orderan semuanya ada 12 Dan food and shopnya ada 11 ya Kalau sekarang deliverynya ada 1 Kita lihat dulu nih Ada Sentra, Laundry, Lampung Terus yang sebelah sini ada Indomaret, Bakung Terus Jiran Gayu Manis, Mushola Dan lain sebagainya Nah, disini kalau misalnya Yang paling dekat itu nggak terlihat ya Biasanya mapsnya merah Kita lihat dulu, tuh kan Kalau mapsnya merah teman-teman Itu titiknya nggak pas dia Koordinat tidak terpakai atau kurang tepat Jadi nanti harus dicek dulu nih Nah, ngeceknya Dipastikan dulu GPS kita itu aktif Nah, kan GPSnya nggak aktif ya Kita aktifkan seperti ini Dan nanti setelah diaktifkan Dia akan kembali normal Dan orderan yang paling dekat itu bisa Apa namanya Kita ambil ya, bisa masuk Karena kalau mapsnya merah Meskipun ada orderan yang sebenarnya dekat dengan kita Kita cocol juga Dia nggak bakalan nyangkut gitu ya Karena memang nanti keterangannya Koordinat terlalu jauh Seperti ini Kita sambil nunggu ya teman-teman ya Nah, kalau sudah seperti ini Misalnya yang paling dekatnya nggak ada Kita nggak bakal dapat orderan Dan juga ada kasus ya Tadi yang saya jelaskan di awal Judulnya ya bahwa Akun maksim Anyap Nah, tidak dapat orderan Tuh, ini sudah normal ya teman-teman ya Yang paling dekat sudah muncul Nah, jadi teman-teman Kalau misalnya Ada Akun maksim yang Anyap Ini ada kasus nih Saya sudah abadikan disini Penyebabnya apa Dan saya rasa ya wajar banget Akun maksimnya Anyap Nah, ini dia nih Ini kita bisa lihat ya disini ya Tuh Nah, jadi disini Awalnya sih Ini adalah postingan ya Di Facebook Dan banyak yang Ada yang menertawakan Ada juga yang ngasih love Kayak gitu ya Jadi Dia itu bilang gini Akun saya itu Anyap Gitu Dia nggak dapat orderan ya Nah, ini nih Teman-teman ya Bang, kok Anyap terus ya Belum pernah dapat sama sekali Udah seminggu Prioritas baru aktif tadi pagi Kita bisa lihat disini teman-teman ya Saldonya Itu ada 45 ribu Berarti kan Baru kan Mungkin dia baru ngisi di Alfamat Ngisi di Alfamat Kering 50 ribu Yang masuk 45 Karena kepotong admin kan Nah Disini kita bisa lihat sama-sama teman-teman Ini di bagian order ya Tuh Di bagian order Kita lihat disini Itu nggak ada orderan yang terlihat sama sekali Kayak gitu ya Nah, kalau misalnya nggak ada orderan sama sekali yang terlihat Ya wajar Kalau misalnya Apa namanya Akun maksimnya itu Anyap Ini dia padahal pukul 18.58 ya Jam 7 malam Itu nggak ada orderan sama sekali Yang terlihat Nah, kalau misalkan kayak gini kondisinya Ya wajar Ya, mungkin sampai sebulan juga Nggak bakalan dapat orderan Kalau misalnya mau dapat orderan Ya kan Mungkin bisa pakai cara ngetes ya Ngetes Buat orderan Sendiri ya Tapi untuk ngetes aja Kayak gitu Atau nanti kalau sudah terlihat orderannya Kamu bisa pergi ke daerah yang memang ada orderannya Jadi jangan nunggu seperti ini ya Kalau misalnya Nunggu seperti ini Ya Asli Sampai kapanpun juga Kalau nggak ada orderannya Nggak dapat-dapat teman-teman Nah, jadi Harus dipahami juga ya Kita harus melihat juga Jumlah orderannya Nah, mungkin itu teman-teman ya Yang bisa di-share dalam video kali ini Intinya Kalau misalnya kamu keadaan kayak gini Kamu harus nyari Daerah yang ada orderannya Supaya dapat orderan Mungkin itu yang bisa di-share Dalam video kali ini Semoga bermanfaat Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh